Oke ya, ini sebenarnya katanya begini loh Enggak dong Ini loh Kebalik Dimasukin gini ya Ini makanya Terus dibawahnya ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suga ngejang Bidu-bidu naga tersayang Pagi ini nenek mau nge-share tentang Merapikan vulkas ya Bismillahirrahmanirrahim Sayangnya tadi sebelum dibereskan Lupa gak tak shot ya Jadi ini tadinya itu beruang Takkan ini plastik-plastik belanjaan Itu lumpuh-lumpuh gak karuan Jadi nyari apa-apa Ketinggian-tinggian gak ketemu Sampai akhirnya ketemu Udah jelek gitu ya Nah kemarin itu nenek lihat di instagram Ini bukan di endorse ya Cuma ini memang inspirasi Buat nenek Tau ngelihat itu kok rapi gitu Kemudian pengen terus order ya kemarin Nah ini sebenarnya begini Ini pakenya tuh Ini ada tape ya Ini sebenarnya pakenya begini loh Enggak dong Ini loh Kebalik Dimasukin gini ya Ini makanya Terus di bawah ini ada Bisa ada lagi Cuma ini karena terlalu berat Jadi mendelong gitu loh Makanya ini gak tak gantung-gantung Seperti ini bisa digantung Terus ini kebetulan ada ininya Ada lacinya Terus ini juga darahnya Jadi gak tak gantung Terus isinya berat Jadi gak aman juga ya Kalau digantung ini Terus disini kan sudah Darahnya Jadi gak bisa juga Makanya tak taruh aja Ini kalau yang ringan-ringan Bisa digantung seperti ini ya Seperti ini Terus bawahnya Taruh lagi Gitu loh ya Cuma ini Terlalu berat Makanya tak taruh Cuma Alhamdulillah Juga jadi rapi Terus mudah nyaringnya Ini tempat gitu ya Seperti ini ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng enjang Cucu-cucu nenek tersayang Nenek mau Nge-review Pesenan rak ya Jadi kemarin itu kan Ini apa Suka ditumpuk-tumpuk gitu kan ya Di kulkasnya nenek Nah Kemarin itu nenek Online Onekara ya Namanya Onekara Ini nenek pesen Enam Enam item ya Sebenarnya nenek pesennya itu Order warna Request warna putih ya Ternyata waktu dikirim Tiga warna Gak apa-apa sih Nah ini kelihatan tuh Sudah makin rapi ya Sudah Bisa kelihatan Gak numpuk-numpuk gitu ya Kemarin itu Sampai numpuk-numpuk Padahal barangnya Dimasukin sama Tapi kalau di Tata derak Seperti ini Akan mudah nyaringnya Kemudian lebih rapi ya Tadi baru diberesin Sama nenek Waktu beresin Enggak Tak vlog ya Berantakan deh Bawalnya Ini loh Raknya seperti ini Tuh Ini ada Santan instan Tuh Kemudian ini ada Pepaya Lebih rapi kan Ini ada tape Mau tak bikin vlog Tapi goreng Terus ini Kalau tak taruh Di rak buah Itu anakku sering Nyariknya Tidak ketemu Tidak di maaf Makanya tak taruh Di sini Ini sama jeruk peras Setiap pagi Kan bikin Jeruk Angat ya Jadi biar mudah Diambilnya Tak kasih sedikit Yang lain Tak kasih Ditaruh di rak Buah Terus ini Lalapan juga Waktu makan Nyari-nyari Di rak sayur Juga numpuk-numpuk ya Kemudian ini Ada tak buat Tuh telurnya Tadinya tak taruh Di Baskon plastik ya Tadi makan tempat sekali Ini tidak digantung Saatnya berat ya Terus ini ada Ada raknya Di sini Ada Laci nya ya Jadi tidak bisa digantungin Buahnya nenek ini Jadi tidak bisa digantungin Ditaruh di bawah Terus berat Kalau di berat juga Kalau digantung Tuh ini Kemudian ini tempe Tahu Ada sisa kelapa Itu bisa ditaruh Di sini Terus masih sisa Ini ada raknya Di sini Terus ini yang di bawah Itu Cabai Kemudian ini Jeruk nipis Terus Jeruk limau Cabai merah Cabai rawit Ini yang di situ Jadi lebih lapi Lebih Piri tempat Gitu loh ya Terus ini Kemudian rak buahnya Rak buahnya Ini lebih Karena gak Dicuampur-campur Bisa dilihat Kadang-kadang Yang masih Buahnya apa sih Enggak kelihatan Kalau ini tuh Ada lemon Ada per Pernya Berapa buah Tuh Taruh di kantong Pakai Seperti ini Kemudian tomat Ini tomat yang baru Dikasih di bawah Tomat yang bisa Ditaruh di atas Jadi kita dipakai sendiri Terus Ini ada Blimbing Ini rak buahnya Kemudian rak sayurnya Di sini Ini tutupnya Ini udah patah Ini Sudah patah Sudah patah Kemudian ini sayurnya Tuh Ada ini Seledri Sama daun bawang Kemudian ada Apa nih Kacang merah Kacang merah basah Ya ini Kelihatan jadinya Tuh bawang daun Mentimun Tuh Mentimun Terus ini ada Kembang bambang Jeruk Berah Terus ada Ini Beat Ya Beat Kelihatan mudah Nyarinya Karena Nggak Ditewaruk Di sini Semuanya Tuh Ini masa gini Sebenarnya ini bisa Order apa Perbaikan ke Ininya Ya Cuma Ya udahlah Masih bisa dipakai Ini ya Penampakannya Jadi Tambah Ini tambah Rapi Terus kalau Disini ada Raknya juga Digantung Disini juga Nggak bisa Jadi Tak taruh Ini sebenarnya Digantung-gantungin Begini Terus ini ada Ininya Apa namanya Lupa Ada Lacinya Disini Ini Buat naruh Yang kering-kering Sama nenek Itu Kayak Kemiri Kemudian Kacang tanah Asam Gula merah Ini Kalau ditaruh Di luar Cepat Jelek Ya Kalau ditaruh Disini Sudah Nyarinya Kemudian Nggak Cepat Nyamur Jadi Kalau Apa Testimony Ini sebenarnya Digantung-gantungin Gini Ada itu Di instagram Cuma Ini karena Yang ditaruh-taruh Ini berat Enggak Tak Gantungin Jadi tak Taruh Cuma Ya memang Jadi lebih rapi Lebih ngirit tempat Terus mudah Nyari Nyarinya Mudah Ditempe tahu Jadi satu Kemudian Ada buah Ada ini Gitu ya Lebih Kulkasnya Lebih longgar Karena ada tempatnya Masing-masing Penampakannya Jadi Nge-review Pesanan Rak Rak gantung Sebenarnya Di kulkas ini Cuma Enggak Tak Gantung Kebetulan Ada disini Ada Lacinya Kemudian Ini ada Raknya Jadi Enggak Bisa Juga Kemudian Yang ditaruh Juga Berat-berat Kalau Ringan Itu Digantung Disini Mungkin Bisa Cuma Yang ditaruh Berat-berat Jadinya Aman Ditaruh Aja Enggak Usah Digantungin Ini Kemana CUD Jadi Makanya Sebenarnya Kalau CUD Itu Bisa Dicek Dulu Kalau Sesuai Pesanan Gitu Baru Dibayar Cuma Nenek Kemarin Kan Waktu Diantar Ke rumah Nenek Sedang Dibitar Jadi Orangnya Itu Nelfon Nah Nenek Nggak ada Di rumah Jadi Ngambil Ke Kantornya Nah Ngambil Ke Kantornya Sudah Sore Hampir Maghrib Sudah Dibitar Jadinya Kesusu Susu Yang Nggak Sempat Ngecek Jadi Nenek Udah Bawa Pulang Ternyata Tadi Bagi Tak Buka Mau Tak Cuci Itu Warnanya Ada Tiga Warna Cuma Nggak Apa Sih Request Sebenarnya Warna Putih Semua Ini Harganya Kemarin Itu Satu Lagi Promo Sih Ini Ada Yang Pesan Bijian Bisa Pesan 4 2 6 Ini Kebetulan Nenek Pesan 6 Pesan 6 Warna Biru Putih Sama Apa Ini Orang Bukan Orang Si Apa Itu Krem Mungkin Ya Seperti Ini Ranya Waktu Lihat Itu Aduh Kayaknya Rapi Ini Ditaruh Di Kulkas Makanya Nenek Pesan Tips Kalau Beli Pekakas Atau Perabot Apapun Sebelum Dipakai Masih Baru Itu Dicuci Dulu Sampai Sabun Pencuci Piring Jadi Waktu Pembuatan Waktu Pengepakan Mungkin Juga Mungkin Bisa Kena Kotoran Atau Mungkin Dipegang Orang Jadi Untuk Higienis Semua Kayak Piring Kayak Rapot Apapun Yang Penting Itu Dicuci Dulu Sama Pencuci Piring Baru Dipakai Kalau Sudah Kering Tips Tips Apalagi Apalagi Teflon Bahan Teflon Itu Dicuci Dulu Nanti Ada Videonya Nenek Pakai Tips Aman Pakai Alat Masak Teflon Atau Anti Lengket Yang Baru Matur Suwun Sugeng Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Terus Ini Kalau Di Dalam Freezer Nenek Juga Ada Atau Tupperware Seperti Ini Apa Namanya Aman Untuk Makanan Aman Buat Makanan Jadinya Ini Untuk Naruh Kemarin Untuk Bikin Bakso Ada Hampir 300 Itu Kasih Disini Tuh Ini Muat Banyak Ini Ada 100 Bakso Muat Disini Terus Ada Panah Penyimpanannya Ini Kebetulan Kosong Ya Baksonya Habis Buat Kayasinan Kemarin Belum Bikin Lagi Ini Kosong Nah Ini Juga Lebih Rapi Ya Tidak Makan Tempat Juga Ini Terus Kemudian Ini Buat Naruh Naruh Bakso Atau Daging Kalau Ini Masih Ada Isinya Ini Iga Rebus Ini Tuh Iga Rebus Tinggal Mau Dimasak Apa Nanti Tidak Diambil Ini 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 Dua Ini Ini Ada Lemari Dapur Ini Ada Dua Kemudian Ini Ada Juga Terus Ini Jadi Muat Banyak Kalau Buat Nyimpan Nyimpan Daging Nyimpan Ikan Atau Apa Itu Praktis Terus Jangan Lupa Kadang Kala Dibersihi Kulkasnya Walaupun Mungkin Makanannya Dimasukin Sudah Bersih Tapi Perlu Dibersihin Juga Ya Tuh Dilap Sama Tisu Gas Saja Kalau Ketorannya Agak Bandel Kalau Ketorannya Enggak Bandel Ini Sama Tisu Aja Tuh Udah Bersih Tuh Seperti Ini Bersih Nya Dibersih Secara Berkala Yang Makan Makan Yang Udah Gak Dipakai Pake Udah Gak Layak Itu Dikeluarkan Dari Kulkas Kemudian Yang Tips Nenek Yang Udah Belanjaan Lama Misalkan Kayak Buah Atau Bawang Bumbe Atau Tomat Gitu Ya Yang Sudah Misalkan Tinggal Sedikit Kita Yang Baru Baru Bersih Bersih Ini Raky Bawah Yang Buat Ikan Ikan Daging Yang Masih Mentah 2 2 Laci Ini Kalau Yang Sudah Matang Tak Taruh Dia Taperware Seperti Ini Oke Ya Itu Video Nenek Kali Ini Tentang Rapi Ini Si Kulkas Ya Sampai Bersihin Nanti Tadi Nenek Barusan Selesai Bersih Kulkas Nya Terus Tak Apalagi Biar Rapi Mudah Nyarinya Ya Gak Ketinggian Gitu Loh Ya Oke Matur Sun Semoga Bermanfaat Amin